Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Kawan-kawan saya di Thailand Muhammad Pausat Abdul Somad Pausat Terima kasih sudah bisa Hadir dalam event ALC Sebetulnya ALC ini Tujuannya kan Sebagai atau menjembatani Antara kampus di Indonesia Dengan kampus di Negara sebelah termasuk Thailand Jadi nanti setelah ini Pak Muhammad Riwan Sama Pak Pausat bisa kolaborasi Penulisan jurnal ilmiah Penulisan buku Atau jadi dosen tamu Dan lain-lain kolaborasi bisa Dilanjutkan makanya nanti Di chatbox itu Mohon sama-sama Kirim emailnya masing-masing atau Nombor telepon nanti akan saya kasih Mohon hijau ke Pak Mas Ridwan Untuk saya ngasih ke Pak Pausat Begitu juga sebaliknya Silahkan Pak Jadi Itu supaya Kolaborasinya berlanjut Kemudian karena teman-teman Atau Pak Pak Ridwan Pak Pausat ini Baru dalam acara event Di sini ya First time Jadi Saya seperti biasa Bahwa di ALC ini Si timnya atau modelnya Enjoy dan relax Jadi tidak begitu Protokolernya tidak strict Gitu ya Jadi Kita Enjoy aja Kayak kita ngajar di kelas aja lah Gitu Jadi Akan saya putarkan mungkin Video ALC Supaya Apa sih Kalau orang Malaysia atau Thailand bilang Apa sih Benda satu itu Gitu ya Jadi Saya akan coba putar Sambil Ini kebetulan Ibu Ros Sudah join Selamat siang Ibu Ros Mohon maaf Saya buka Ini Baik Sambil nunggu Ibu Ros Masih Koneksinya Belum ini stabil Nah Ah iya Ibu Ros Silahkan Selamat siang Ibu Ros Siang Maaf Teman-teman Ibu Ros ini adalah Salah satu dosen Universitas Nagoya Batam Beliau salah satu pejabat disana Gak pak Gitu Jadi sebelum Sebelum saya Serahkan Acara ini ke beliau Saya akan langsung aja Memutar Satu video ALC Biar teman-teman tahu Barang 3 sampai 2 sampai 3 menit lah Dimana kita Sekarang sudah Satu Asia Bisa bersatu Sama Sesama Lecture Untuk saling sharing Tentang apapun itu Yang untuk Mengembangkan Diri dan juga Studen Di seluruh Asia Untuk tema saat ini Sangat menarik pak Kemarin Sebetulnya Oke Ada yang Bermusik Sepuluh ini Terima kasih Sudah mute Jadi kembali ke Pembahasan awal Bahwa ini adalah Tema yang sangat menarik Kemarin itu Saya tidak sempat Sebetulnya hari ini Tapi karena temanya menarik Dan pak Gumilang Menyampaikan Karena memang betul-betul Ini luar biasa Mungkin akan panjang Pak kanya pembahasannya Dimana temanya tersebut Ada tentang Betapa berpengaruhnya Ilmu psikologi Untuk para Pengajar Dimana Menciptakan Kualitas Kualitas student Yang Kedepan itu Lebih baik lagi Jadi mungkin Untuk awalnya Tanpa berbahasa-bahasi Dan dengan ucapan Kedua kali Bismillahirrahmanirrahim Boleh dibuka Untuk bapak Bapak siapa dulu ya pak Tadi saya Untuk bapak Sebentar Bapak Faujan Terlebih dahulu Dipersilakan Kepada bapak Faujan Jadi gini Biar kita tidak terkesan Kita ada Nepotisme Jadi Untuk yang Memulai Apa Pembicara awal itu Lihat dari alfabet Di sini ada Muhammad Ridwan Dan Muhammad Fauzan Nah berarti Ya betul Baru dilanjut dengan Pari 2 Silahkan ibu lanjut Ibu Kepada bapak Dokter Muhammad Fauzan Dipersilahkan Memperkenalkan diri dulu pak Setelah memperkenalkan diri Dipersilahkan untuk Melanjutkan Menyampaikan materinya Dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalaf Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Adihi Wasohbi Ajma'i Assalamuala Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Selamat petang Di sini Sorry Saya Muhammad Fauzan Asal daripada Patani Selatan Thai Selatan Thai Kelulusan Kelulusan Lisan Ataupun BA Di Mesir Azhar Dan juga BA Dan juga PhD Di Brunei Darussalam Alhamdulillah Hari ini Saya akan membentangkan Tajuk Pertama kali Kertas Kerjain Ataupun Seminar kali ini Iaitu Yang Akan diajurkan Oleh Dokter Marwan Tetapi ada Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kodak-kodak Allah Beliau itu Kemalangan Motor Lalu Dihantar kepada saya Dia minta Maka baru siap Baru siap tadi Alhamdulillah Yaitu saya akan Membetangkan Perkenaan dengan Sekejap Share Boleh nampak tak? Oke udah Nampak Pak Jelas Pendidikan Pendidikan di Selatan Tai Ataupun Dima'ruf Adalah Patani Adalah Patani Selatan Tai Dima'ruf Dengan Patani Penduluan Pendidikan Merupakan 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 keperluan Bagi setiap Negara Ataupun Insan Dan merupakan Keperluan Memodemkan Kehidupan Rakyat Dan juga Merupakan Satu Pelaburan Yang penting Dalam Dan mempunyai Peranan Yang Strategik Dalam Mewujudkan Sumber Manusia Bagi Membentuk Minda Rakyat Supaya Dapat Memajukan Diri Dan Membina Sesuatu Yang Bahru Pada Masa Hadapan Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Innama Bu'istu Mu'alliman Artinya Sesungguhnya Iaitu Aku Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Dibangkitkan Dibangkitkan Sebagai Mu'allim Sebagai Guru Sebagai Pengajar Semua Manusia Adalah Guru Iaitu Bapak Guru kepada Anak Guru kepada Istri Semua Semua Itu adalah Guru Seterusnya Thailand adalah Sebuah Negara Yang Majoritinya Beragama Buddha Agama Resmi Muslim Menyumbang Lebih Daripada 10% Daripada Keseluruhan Penduduk Thai Orang Islam Di Thailand Kebanyakannya Tinggal Di Bahagian Selatan Thai Sepertinya Di Wilayah Songkla Naratiwa Dan Di Kawasan Sekitarnya Yang Secara Sejarah Adalah Sebahagian Daripada Negara Islam Patani Dengan Jumlah Penduduk Yang menjadi Meneruti Ini Walau Ia Merupakan Agama Kedua Terbesar Lepas Daripada Agama Buddha Islam Selatan 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 Patani Tidak Boleh Dipisahkan Daripada Kedatangan Islam Di Asia Tenggara Penyebaran Islam Di Nusantara Ini Merupakan Salah Satu Proses Islamisasi Di Selatan Thai Yaitu Patani Demikian Itu Juga Proses Islamisasi Di Patani Tidak Bisa Dilepaskan Daripada Pendidikan Sistem Pendidikan Di Patani Ataupun Di Selatan Thai Justi Pendidikan Di Selatan Thai PPT Belum Jalan PPT Powerpoint Belum Maju Masih di Halaman Pertama Pertama Ya Belum Ini Masih Halaman Pertama Masih Di Tajuk Apakah Memang Begitu Atau Memang Ini Jalan Harus Manual Mungkin Pak Manual Oke Kebawah Silahkan Sambil Dilanjir Berjalan Pak Pak Mungkin Ijin Pak Bisa Keluar Dulu Nanti Masuk Lagi PowerPoint Ya PowerPoint Stopp Cię Itu beli nampak Oke udah nampak Coba diseser ke bawah Oke ini Sistem pendidikan di Thailand Sistem pendidikan di Thailand Mempunyai persamaan Dengan sistem pendidikan di Indonesia Dan terdapat juga Perbezaannya yaitu sistem pendidikan Di Thailand terbagi kepada tiga Yaitu pendidikan formal Kalau bahasa Thailand Kedua pendidikan Nor formal Dan pendidikan yang Informal yaitu Sistem pendidikan formal Terdiri daripada pendidikan asas Dan pendidikan tinggi Manakala sistem pendidikan nor formal Terdiri daripada program Seja wakasina Dan program Sekolah wakasina khusus pendek Dan program Kumpulan yang minat Itu saja Yaitu Huraian daripada pendidikan formal Pendidikan Islam formal Merupakan pendidikan di sekolah Yang Ada tujuan Ahdaf Metode Pendidikan Sekolah menengah Dan juga Suwasta pun ada juga Yang terakhir sekali Yaitu Pusat pengajian tinggi Sama juga yang Pahak Suwasta Pendidikan yang Diwajibkan oleh Negara Thailand Ataupun kerajaan Thailand Yaitu Ialah Sembilan tahun Pengajian Dan Butiran darjah Seperti berikut Pertama Pendidikan Pilgrup Ataupun Tadika Yaitu Pelajar yang Berumur Tiga tahun Sehingga Enam tahun Kalau bahasa Thailand Dia apangi Radha Yang kedua Pendidikan sekolah Rendah Selama Enam tahun Darjah Satu sampai lima Berumur Tujuh tahun Sampai Dua belas tahun Yaitu Radha Yang ketiga Pendidikan sekolah Menengah Selama Tiga tahun Darjah Tujuh dan Sembilan Berumur Tiga belah Tahun Sehingga Lima belah Tahun Yang Terakhir Yaitu Pendidikan sekolah Menengah Atas Selama Tiga tahun Darjah Sepuluh Hingga Dua Berumur 16 Hingga 18 Tahun Ini adalah Yang diwajibkan oleh Rakyat Thailand Oleh Kerajaan Yang kedua Yaitu Pendidikan Norformal Pendidikan Norformal Adalah Jalur Pendidikan Yang ditujuannya Untuk Menambah Ilmu Wawasan Dan juga Melengkapi Kekurangan Pada Pendidik Formal Terdiri Daripada Pengajian Di Surau Ataupun Masjid Yang kedua Biasanya Pengajian Islam Di Patani Ataupun Awal Permulaan Pengajian Islam Di Patani Yaitu Bermula Daripada Kemasukan Islam Di Patani Yang Dimulai Oleh Orang Arab Yaitu Sayyid Al-Abbas Sayyid Sayyid Al-Abbas Yaitu Perturunan Daripada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallah Yang Memasukkan Agama Islam Seterusnya Dia Mengajar Yaitu Di Bayi Boyutul Ulama Yaitu Di Rumah Orang Alim Maka Penduduk Ketika Itu Apabila Ada Masalah Ataupun Berkenaan Dengan Agama Maka Dia Menuju Kepada Orang Alim Yaitu Rumah Orang Alim Seterusnya Perkembangan Itu Menuju Kepada Apabila Orang Alim Ramat Menuju Pada Rumah Orang Alim Maka Lahirlah Satu Institusi Yaitu Pondok Ataupun Dikenali Pesantren Di Indonesia Maka Banyak Kedatangan Daripada Ahli Kampung Ataupun Kawasan Lain Maka Terpaksa Tuan Guru Ataupun Orang Alim Itu Membuatkan Sistem Pengajian Di Pondok Yaitu Yang Dimengajarkan Oleh Satu Orang Guru Yaitu Kedatangan Penubuhan Pondok Di Ipatani Dan Juga Seterumnya Yaitu Pengajian Di Surau Atau Di Masjid Yaitu Telah Maklum Bahawasanya Pusat Pemerintahan Islam Adalah Masjid Maka Di Sini Juga Adalah Surau Ataupun Masjid Balai Ataupun Balai Ibadat Adalah Suatu Institusi Dalam Pengajian Di Ipatani Termasuk Dalam Pendidikan Seteruhnya Yaitu Sekolah Melayu Yaitu Sekolah Melayu Kebelkangan Ini Setelah Patani Dijajah Oleh Kerajaan Thailand Maka Terpaksa Orang Melayu Membuatkan Didikan Yaitu Taman Didikan Kanak Kanak Kerana Hari Isnai Dan Sampai Hari Jumat Kerajaan Thailand Dipaksa Rakyat Seluruh Thailand Supaya Mengajar Sekolah Kerajaan Yang Yaitu Akadami Dengan Sebab Itu Penduduk Patani Ataupun Alim Ulama Menetapkan Kepada Orang Melayu Yaitu Hari Sabtu Dan Ahad Perlu Mengajar Perlu Belajar Mengaji Berkenaan Dengan Ilmu Agama Maka Setiap Kampung Mungkin Seluruhnya Di Patani Setiap Ada Masjid Di Patani Maka Adalah Yaitu Sekolah Melayu Dikenali Sekolah Melayu Ataupun Tadika Taman Didikan Kanak Kanak Yaitu Asal Usuhnya Tadika Seterusnya Markaz Al-Tahfiz Al-Quran Yaitu Sistem Pendidikan Norfama Yaitu Pusat Ataupun Markaz Pengajian Hafalan Al-Quran Salah Salah Satu Institusi Yang Terbesar Juga Di Patani Ada Salah Satu Pusat Ini Ataupun Markaz Ini Yaitu Jalur Daripada Dakwah At-Tabli Yang Pertama Pusat Pengajian Hafalan Al-Quran Yaitu Timbul Di Kawasan Jala Yaitu Dikenal Dengan Markaz Jala Yang Seterusnya Yang Kedua Yaitu Di Golok Yang Tiga Di Kampung Saya Seterusnya Pusat Pengajian Pondok Yang Kelima Yaitu Program Saja Wokasina Yaitu Pawasa Yaitu Berkenaan Dengan Pelajar Perajaan Yang Minat Berkenaan Dengan Kerja Yaitu Praktikal Ataupun Tatbik Seterusnya Seterusnya Pendidikan Informal Pendidikan Informal Ialah Sebarang Aktiviti Yang Teratur Dan Sistematik Di Luar Sekolah Atau Merupakan Bahagian Penting Dalam Aktiviti Yang Lebih Luas Yang Sangat Dipengaruhi Oleh Peluarga Atau Pendidikan Di Rumah Dan Di Persekitaran Masyarakat Yang Banyak Mempengaruhi Pembentukan Sikap Dan Tingkah Laku Seorang Kanak-kanak Dan Orang Dewasa Itu Apa N N N N N Informal Maka Semua Ini Pendidikan Ada Masalah Ada Semua Dalam Perkara-perkara Itu Ada Permasalah Kebanyakan Permasalahan Dalam Pelajar Di Patani Khususnya Yaitu Dalam Madrasah Ataupun Sekolah Mening Ataupun Sekolah Rendah Yaitu Kebanyakan Pelajar Patani Yaitu Menageh Game Masalah Yaitu Menageh Game Lekat Selalu Dengan Telefon Yang Kedua Butuh Huruf Tak Pandai Membaca Dan Menulih Yang Ketiga Yaitu Malas Dan Semua Perkara Ini Ada Cara Untuk Menyelesaikan Permasalahan Maka Penyelesaian Itu Terhenti Atas Guru Yang Mengajak Dengan Caranya Ketingan Psikologi Kepada Guru Dalam Meningkatkan Kualiti Pendidikan Baru Masa Tajuk Pertama Kali Sebelum Kita Membahaskan Membincangkan Keberkenaan Dengan Tak faham Sebelum Kita Akan Membincang Atau Membahaskan Berkenaan Dengan Psikologi Kepada Guru Maka Meningkatkan Kualiti Pendidikan Perlu Guru Ada Jawab Soalan Berikut Kalau Siapa Jadi Guru Semua Kita Jadi Guru Mengapakah Menjadi Seorang Guru Setiap Orang Pasti Ataupun Harus Dijawabkan Soalan Ini Mengapakah Menjadi Seorang Guru Soalan Jawapan Semua Adalah Betul Maka Soalan Ini Perlu Dijawab Oleh Guru Kata Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Seperti Hadis Tadi Sesungguhnya Aku Hanya Diutus Sebagai Muallim Yaitu Guru Mengajar Maka Setiap Muslim Ataupun Setiap Manusia Adalah Guru Seterus Seterusnya Soalan Soalan Yang Kedua Kerana Apakah Mengajar Kerana Gajinya Ataupun Kerana Keikhlasannya Kerana Dia Belajar Perlu Mengajar Kerana Dia Belajar Perlu Mengajar Ataupun Kerana Apa Apa Maka Itu Jawapan Masing-masing Seterusnya Sifat Atau Sifat Seorang Guru Yang Pertama Perlunya Guru Adalah Seorang Yang Faham Mengerti Yang Kedua Setelah Faham Yang Kedua Beramal Yang Ketiga Takut Kepada Allah Yang Keempat Benar Apa Saja Perkara Benar Yang Kelima Bertanggung Jawab Iaitu Amanah Bertanggung Jawab Yang Keenam Menyampai Adalah Menyampai Tablet Apabila Sudah Tahu Maka Harus Dimenyampaikan Tujuh Bijaksana Iaitu Fatonah Ada Kebijaksanaan Dalam Mengukarkan Masalah Yang Kelapan Berakhlak Mulia Yang Kesembilan Iaitu Sabar Yang Kesepuluh Adalah Seorang Penyayang Kasih Mesra Yang Kesebelah Bertanggung Jawab Terhadap Guru Dan Pelajar Yang Kedua Belas Memuliakan Guru Dan Pelajar Pelajar Itu Adalah Sifat Seorang Guru Dalam Islam Pengajian Ataupun Model Pendidikan Islam Ada Tiga Yang Dikaitkan Oleh Imam Wazali Yang Yang Pertama Tarbiah 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 Yaitu Mendidik Tarbiah Yang Keluar Ta'lim Mengajar Mengajar Yang Ketiga Itu Ta'di Yaitu Mengasuh Ataupun Memberikan Akhlak Yang Baik Seterusnya Perkara-perkara Yang Guru Perlu Tahu Dalam Mengajar Sebelum Guru Mau Ke Kelas Ataupun Mau Beri Mata Pelajaran Maka Wajib Bagi Guru Itu Tahu Berkenaan Yang Pertama Yaitu Curriculum Curriculum Yang Yang Kedua Persyadangan Pempelajaran Guru Itu Perlu Ada Syadangan Untuk Mengajar Yang Ketiga Taktik Pengajar Guru Pasti Adalah Ada Taktik Ada Cara Ada Bentuk Dalam Mengajar Yang Ke Empat Media Pempelajaran Yaitu Ada Media Ada Kalau Bahasa Tanya Ada Macam Alat Ataupun Bahan Dalam Mengajar Seterusnya Psikologi Itu Terhenti Atas Guru Masing-masing Di Antaranya Yang Pertama Jenis Bahan Dalam Mengajar Itu Maka Salah Satu Daripada Psikologi Untuk Menarikkan Murid-murid Ataupun Pelajar-pelajar Maka Guru Perlulah Ada Cadangan Yang Pertama Adalah Cadangan Bahan Mengajar Yaitu Buku Atau Kitab Ataupun Bapak Ataupun Lain-lain Lagi Yang Kedua Jenis Bahan Peralatan Merupakan Media Pengajaran Yang Digunakan Dalam Pempelajaran Atau Mata Pelajaran Yang Mempunyai Bidang Tertentu Seperti Menyanyi Ataupun Al-Nasyid Ataupun Lagu Dan Seterusnya Yang Ketiga Teknik Dan Teknik Pengajaran Pengajar Kenal Pelajar Adalah Adalah Kenal Pelajar Adalah Apa Kenal Latar Belakang Yaitu Sejarahnya Kerana Sepuluh Orang Pelajar Sepuluh Latar Belakang Yang Tidak Sama Permasalahan Tidak Sama Kehidup Kempitaran Tidak Sama Begitu Juga Teknik Dalam Mengajar Maka Tidak Sama Sepuluh Orang Pelajar Maka Sepuluh Cara Untuk Guru Mengajar Yang Ke Apa Yaitu Media Computer Yaitu Menggunakan Powerpoint Ataupun Program Yang Lain Seperti Quiz Dan Banyak Lagi Yang Ada Sekarang Kesimpulan Habis Sistem Pendidikan Islam Dipatani Secara Khusususnya Setidaknya Terdapat Tiga modal Yaitu Formal No Formal Dan Informal Tetapi Pendidikan Ditumpu Yang ditumpu Oleh bagi Masyarakat Patani Thailand Selatan Yaitu Sistem Lembaga Pendidikan Berbas Daripada Masjid Dan Atau Surau Pondok Pesantri Tradisional Madrasah Sekolah Melayu Taman Didikan Kanak-kanak Dan Pondok Pesantri Modern Ataupun Sekolah Swasta Sekarang Semua Ini Pendidikan Untuk Menjayakan Seseorang Insan Itu Maka Perlu Daripada Pendidikan Yang Sesuai Kedengan Kadaan Masa Tempat Dan Sesuai Dan Suasana Dan Lain Lain Perlu Juga Daripada Guru Ataupun Pendidik Yang Sikat Bersifat Sebagai Guru Akhir Sekalinya Kata Ali Abid Talib Katanya Jangan Paksa Anakmu Ataupun Muridmu Untuk Menjadi Seperti Dirimu Kerana Mereka Tidak Terlahir Di Zaman Sekali Lagi Jangan Paksa Anakmu Untuk Menjadi Seperti Dirimu Kerana Mereka Tidak Terlahir Dari Zaman Sebelum Akhirnya Saya Ada Video Untuk Untuk Kita Lihat Bersama Berkenaan Dengan Cara Pendidik Seorang Guru Di Taib Sekejap Sudah Sudah Nampak Sudah Pak Sudah Tinggal Dari Putra Pihak Bersama Sudah 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 Ada Suaranya Suaranya tak muncul Tak muncul Suaranya Oke Ja Allah Dengar Belum lagi Belum Kenapa Yang kotak di bawahnya mungkin harus Ini bahasa Thailand Lihat sajalah Kalau tak faham juga Lihat saja Oh bahasa Thailand Oh ini guru lagi Guru lagi ngajar Sekolah rakyat ini Sekolah rendah Sekolah rendah Sekolah rendah Dia mengajar Belajar tak dengar Sudah dia mengajar Waktu pelajar dibocorkan motor Oh sama pelajar itu Sama pelajar Pelajarnya nakal itu Nakal Guru lagi beli buku Katun Waktu pelajar yang mengata Guru ini baca katun juga Pegah Melempar gempah buru Mau lali belajar Tak mau belajar Berhenti Pelajar tadi Pelajar tadi suka baca katun Maka dia Muka Pakai-pakai katun juga Kayak itu Supaya Menarik Menarik perhatian Pelajar itu Sebelum yang tak dengar Pakai baju tadi Dia turun Ke tempat Usai Motor Guru itu baca Buku katun Baca Tambah Itu Pengusaha itu dia kata Pelajar sekarang Budak sekarang Suka baca katun Lalu Pengusaha kata Pelajar itu selalu Mengat katun Maka Dia Tukar pakai baju Samurai Paksa jatuh Tak lulus Oh ibunya Nanti kejap Bajar tadi yang Tak datang sekolah Baca mana dia buat Paksa jatuh Gurunya jadi ikutan Untuk penarik perhatian Pelajar Itu Itu adalah Salah satu Psikologi guru Dalam mengajak Guru yang Selalu ada Bincang sama pelajar Apa itu artinya Pak Pak Usan itu Itu guru Matematik Matematik Guru Guru yang Ini selepas daripada Dia Usai Masalah Perkenaan Pelajar Maka Pasal pelajar itu Menekat dalam Pengajian mereka Ada Dia menenjak Matematik Semua pelajaran Yang serius Semua Menakut Takut Kena sobar Menikuti Suasanya Oke 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 Luar biasa Terima kasih Ya siap Luar biasa ya Pak Ternyata Educational Psychology Itu adalah Krusial tools Untuk para guru ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Yang kami hormati Saya senang sekali Di pertemuan hari ini Karena Bareng dengan Pak Fauzan Di mana Pak Fauzan ini dari Patani Kebetulan Saya sudah Tiga kali Pak Fauzan Ke Patani Mulai jalan-jalan Dari Masjid Songla Yang besar Kemudian Ada masjid Peninggalan Kerajaan Patani Dulu Masjid Gresik Kemudian Sampai Ke Naratiwad Itu ada Masjid Wadi Hussein Nah Kebetulan kami Hari ini juga Itu ada tamu Dari teman Dari Thailand Utusannya Tuan Guru Ibrahim Dari Yayasan Mahat Asakova Ya Namanya Ustadz Sufyan Ini baru tadi Jam 10 pagi Sampai sini Nah Kebetulan Akhirnya kemarin Saya kaget Saya bareng dengan Pak Marwan Karena Kebetulan Dengan Pak Marwan Itu Bulan Februari Kemarin Saya berkunjung Ke sekolah beliau Di Sasna Suksa Dan Saya ketemu Dengan beliau Ustadz Marwan Hanya saja Memang pada Kesempatan kali ini Berhalangan beliau Karena sedang Ada kecelakaan Kemarin ya Kemudian beliau Cepat sembuh Nah baik Bapak Ibu Dan juga teman-teman Mahasiswa Yang sudah bergabung Pada kesempatan kali ini Berkaitan dengan tema ini Mungkin Saya sedikit Agak sanggung Berkaitan dengan Psikologi pendidikan Karena memang Saya sendiri Basic keilmuannya Adalah di ilmu komunikasi Tapi agar tetap Bisa menyambung Saya Mencoba Menggunakan Salah satu pendekatan Yang ada dalam Ilmu komunikasi Untuk kegiatan Pendidikan Yaitu Saya share screen saja Materi kami Apakah sudah terlihat Bapak Sudah Pak Sudah Pendekatan Analisis Wacana Untuk kegiatan Peningkatan Literasi Siswa Seperti itu Kenapa Saya mengangkat Tema ini Karena Saya tahu Bahwa era sekarang ini Informasi Arus informasi Itu sangat Kencang sekali Semua orang Bisa mengaksesnya Dengan mudah Bahkan Pilihannya itu Alternatifnya Banyak sekali Hanya saja Memang Kemampuan Untuk Memfilter Kemampuan Untuk Memframing Kemampuan Untuk Menyaring Arus Informasi Ini Mana yang Benar Mana yang Salah Belum lagi Ini informasi Kepentingannya Untuk apa Dan lain sebagainya Itu masih sangat Lemah sekali Sehingga Banyak sekali Orang-orang Yang justru Dari kalangan Siswa Maupun dari Kalangan Mahasiswa Itu terbawa Dengan arus Kepentingan Kepentingan Yang justru Bisa Menghambat Dari Proses Pembelajaran Tersebut Sehingga Ini penting Sekali Bagaimana Agar Sikap Kritis Bagi Siswa Sikap Kritis Bagi guru Untuk Menyaring Informasi Yang sangat Terbuka Ini Bagaimana Caranya Metodinya Bagaimana Dan apa Pentingnya Ini coba Kami sajikan Dalam Paparan Kali ini Untuk Memulainya Saya Mengambil Data Ini yang Anda di Indonesia Ustadz Muhammad Fauzan Untuk Yang Di Patani Maupun Di Thailand Kami Memang Tidak Tahu Jumlah Pengguna Internet Itu Di sana Berapa Jumlah Pengguna Media Sosial Yang Aktif Itu Berapa Hanya Saja Memang Kalau Untuk Di Indonesia Ini Kami Mengambil Survei Dari Lembaga Survei Namanya We are Sosial Itu Menunjukkan Bahwa Pengguna Aktif Media Sosial Di Indonesia Itu Per Januari Tahun 2023 Itu Ada Sebanyak 167 Juta Orang Artinya Ini Setara Dengan 60,4% Dari Populasi Penduduk Indonesia Yang Apa Namanya Kurang Lebih Ada 167 Juta Pengguna Nah Kemudian Data Juga Didapatkan Dimana Mereka Ini Bermain Media Sosial Itu Antara 3 Jam Setiap Apa Namanya Harinya Durasinya Minimal Itu 3 Jam 18 Menit Ini Minimal Nah Ini Menjadi Durasi Yang Cukup Tinggi Nomor 10 Di Dunia Kemudian Jumlah Pengguna Internet Di Indonesia Selain Media Sosial Berarti Kalau Media Sosial Khususus Untuk Pengguna Media Sosial Karena Pengguna Internet Itu Bisa Saja Untuk Apa Membaca Membuka Website Membuka Berita Online Dan Sebagainya Tidak Hanya Media Sosial Itu Jumlahnya Lebih Banyak Lagi Yaitu 212 9 Juta Tentu Ini Datanya Adalah Januari Tahun 2023 2023 Kemudian Paling Paling Banyak Yang Digunakan Untuk Media Sosial Itu Adalah Youtube Dengan Total Pengguna Sebesar 139 Juta Kemudian Facebook Itu Berada Di Posisi Kedua Yaitu 119 Juta Pengguna Nah Untuk Media Sosial Yang Lain Memang Tidak Saya Kutip Datanya Karena Memang Terlalu Banyak Saya Hanya Mengambil Yang Banyak Banyak Saja Begitu Datanya Kemudian Dari Sisi Pengguna Dari Sisi Tingkatan Pendidikan Jadi Di Indonesia Itu Ustadz Fauzan Ada Tingkatan Pendidikannya Mulai Dari Sekolah Dasar Kemudian Ada Sekolah Menengah Kalau Di Patani Itu Madrosah Itu Yang Awal Yang Masih Awal Kemudian Ada Sanawiyah Yang Setelah Itu Kemudian Batuk Baru Aliyah Nah Di Indonesia Ada Yang Paling Banyak Pengguna Itu Adalah Dari Kalangan Siswa SD Yaitu Mencapai 24 Juta Sekian Tentu Ini Sesuai Dengan Data Yang Awal Tadi Banyak Digunakan Untuk Membuka Youtube Kemudian Diikuti Oleh SMP Kemudian SMA SMK Bahkan Anak TK TK Itu Mungkin Kalau Di Patani Itu Sebelum Madrasah Ula Itu Yang Raudoh 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 Saya Raudoh Namanya Untuk Sekelas Raudoh Sudah Menggunakan HP Kalau Di Indonesia Dan Sudah Membuka Youtube Sudah Membuka Youtube Di Bawahnya Raudoh Kalau Di Indonesia Ada Kelompok Bermain Itu Sudah Memegang HP Ini Adalah Data Yang Kami Dapatkan Jadi Paling Banyak Pengguna Itu Adalah Di Kalangan Sekolah Dasar Kemudian Dari Sisi Literasi Digitalnya Ini Masih Terhitung Di Angka Menengah Kalau Skala Nasional Di Angka 3,54 Ini Skala 1-5 Jadi Masih Skala Sekitar 70% Kalau Skalanya 1-100 Kalau Berdasarkan Provinsi Tentu Yang Paling Tinggi Itu Adalah Yang Terliterasi Itu Ada Di Daerah Istimewa Yogyakarta Kemudian Kalimantan Barat Kalimantan Timur Papua Barat Dan Jawa Tengah Nah Ini Adalah Data-data Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Media Sosial Yang Ada Di Indonesia Lalu Pertanyaannya Apa Itu Literasi Kebanyakan Literasi Itu Hanya Berputar Pada Masalah Kemampuan Seseorang Untuk Membaca Dan Menulis Nah Padahal Sebenarnya Literasi Itu Lebih Dari Itu Yaitu Termasuk Bagaimana Seseorang Mampu Mengidentifikasi Mampu Memahami Informasi Lalu Mampu Mengkomunikasikan Dan Termasuk Mampu Menyaring Dan juga Mengkritisi Sebuah Informasi Jadi Literasi Itu Tidak Hanya Sebatas Kita Hanya Bisa Membaca Kita Hanya Bisa Menulis Saja Tetapi Juga Bagaimana Kita Bisa Menyaring Informasi Bagaimana Kita Bisa Mengetahui Kepentingan Dibalik Dari Sebuah Teks Itu Bagian Dari Literasi Apa Pentingnya Literasi Bagi Sisma Tentu Kami Mengacu Dari Suyono Itu Bahwa Dikatakan Literasi Itu Bisa Digunakan Sebagai Dasar Pengembangan Pembelajaran Yang Efektif Di Sekolah Agar Siswa Itu Bisa Terampil Dalam Mencari Dan Mengolah Informasi Yang Dibutuhkan Jadi Kuncinya Disini Adalah Siswa Yang Terliterasi Adalah Siswa Yang Bisa Mencari Dan Mengolah Informasi Jadi Bisa Membaca Atau Bisa Menulis Saja Tetapi Juga Bisa Memiliki Kemampuan Untuk Menyaring Memiliki Kemampuan Untuk Mengkritisi Terhadap Informasi Yang Didapatkan Nah Ini Manfaatnya Gerakan Literasi Yang Pertama Menambah Kosa Kata Tentu Mengoptimalkan Kerja Otak Menambah Wawasan Dan Informasi Baru Yang Ingin Saya Garis Bawai Adalah Salah Satu Manfaat Dari Gerakan Literasi Itu Adalah Melatih Kemampuan Berfikir Dan Menganalisa Jadi Kita Kalau Membaca Sebuah Tulisan Itu Tidak Hanya Membaca Begitu Saja Tetapi Kita Mampu Menganalisis Tulisan Yang Kita Baca Apakah Tulisan Ini Memiliki Kepentingan A Kepentingan B Atau Kepentingan C Seperti Itu Nah Bagaimana Agar Kita Bisa Menganalisis Sebuah Tulisan Yang Kita Baca Salah Satu Pendekatan Yang Ingin Saya Tawarkan Adalah Menggunakan Pendekatan Analisis Wacana Kita Tahu Saat Kita Misalnya Membaca Berita Kita Membaca Artikel Yang Ada Di Media Sosial Maupun Yang Ada Di Internet Artikel Atau Tulisan Itu Tidak Begitu Saja Berdiri Apa Berdiri Apa Adanya Pasti Di Belakangnya Itu Terdapat Kepentingan Kepentingan Tertentu Terdapat Ideologi Ideologi Tertentu Yang Ingin Disampaikan Melalui Tulisan Tersebut Nah Sehingga Pendekatan Analisis Wacana Ini Nanti Itu Kita Mencoba Membongkar Kepentingan Yang Ada Dibalik Dari Tulisan Tersebut Jadi Kita Membaca Tulisan Itu Tidak Hanya Kita Telan Mentah Begitu Saja Tanpa Mengetahui Apa Ideologi Dan Apa Kepentingan Dibalik Dari Tulisan Tersebut Kalau Saya Menggambarkan Yang Namanya Teks Itu Tidak Bisa Dilepaskan Dari Wacana Karena Wacana Itu Bisa Terbentuk Terlebih Dahulu Kemudian Nanti Baru Terbentuklah Teks Jadi Misalnya Saya Memiliki Kepentingan Saya Ingin Mendapatkan Pujian Dari Ustaz Fauzan Maka Yang Mengucapkan Kepada Ustaz Fauzan Ustaz Fauzan Antung Pintar Sekali Misalnya Sehingga Ustaz Fauzan Itu Bisa Memuji Saya Harapannya Jadi Dibalik Dari Kalimat Saya Memuji Ustaz Fauzan Itu Saya Memiliki Kepentingan Bahwa Saya Pengen Dipuji Juga Kurang Lebih Seperti Itu Jadi Analisis Wacana Ini Bagaimana Kita Memiliki Daya Kritis Untuk Melihat Kepentingan Atau Ideologi Dibalik Dari Tulisan Yang Kita Baca Nah Kemudian Ini Ada Beberapa Hal Yang Berkaitan Dengan Analisis Wacana Jadi Analisis Wacana Itu Adalah Bagian Dari Kajian Wacana Yang Bisa Bertujuan Untuk Mengungkap Struktur Wacana Mengungkap Komponen Pembentuk Wacana Kemudian Mencari Tahu Sebenarnya Wacana Yang Dibangun Itu Apa Kemudian Ragam Bahasa Dalam Wacana Itu Apa Nah Ada Banyak Model Yang Bisa Dipilih Untuk Menggunakan Analisis Wacana Salah Satunya Itu Ada Model Vandik Karena Memang Model Dalam Analisis Wacana Itu Banyak Sekali Bisa Juga Model Norman Verlock Bisa Juga Model 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 Foucault Bisa Model 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 Sarah Mills Nah Tetapi Yang Paling Sering Kami Gunakan Itu Model Model Vandik Vandik Ini Mendefinisikan Bahwa Analisis Wacana Kritis Itu Sebuah Study Hubungan Antara Wacana Kekuasaan Dominasi Ketidakseimbangan Sosial Dan Posisi Analis Wacana Dalam Sebuah Hubungan Sosial Jadi Bagi Vandik Yang Namanya Tulisan Atau Gambar Atau Video Itu Pasti Ada Hubungannya Dengan Kekuasaan Ada Hubungannya Dengan Dominasi Siapa Yang Ingin Didominasi Siapa Yang Ingin Mendominasi Itu Pasti Ada Dalam Sebuah Tulisan Sehingga Kalau Kita Membaca Sebuah Tulisan Maka Pasti Ada Pihak Yang Ingin Mendominasi Ada Pihak Yang Ingin Didominasi Atau Ada Pihak Yang Ingin Berkuasa Atau Ada Pihak Yang Ingin Dikuasai Nah Itu Bagi Vandik Jadi Pentingnya Analisis Wacana Kritis Bagi Vandik Itu Adalah Untuk Membongkar Apa Wacana Yang Dibangun Kekuasaan Yang Ingin Dikuasai Apa Dominasi Yang Ingin Didominasi Itu Apa Nah Ini Adalah Bagi Vandik Kemudian Bagi Vandik Itu Juga Memandang Bahwa Analisis Wacana Itu Merupakan Sebuah Studi Yang Kompleks Dan Bersifat Multidisipliner Meskipun Demikian Fokus Kajian Vandik Terletak Pada Peran Wacana Dalam Produksi Dan Reproduksi Dominasi Jadi Analisis Wacana Model Vandik Itu Adalah Analisis Wacana Yang Paling Banyak Dirujuk Dan Digunakan Dalam Analisis Kritis Wacana Di Media Jadi Bagi Vandik Analisis Wacana Tentu Tidak Bisa Berdiri Sendiri Jadi Perlu Penggunaan Ilmu Bahasa Perlu Penggunaan Ilmu Retorika Dan Perlu Multidisiplin Keilmuan Yang Lainnya Kemudian Teori Vandik Itu Banyak Juga Digunakan Untuk Analisis Media Sehingga Analisis Wacana Kritis Dalam Perspektif Ini Itu Bisa Menyelimuti Yang Pertama Adalah Menyelidiki Konteks Wacana Yang Meliputi Konteks Historis Jadi Kalau Kita Membaca Sebuah Tulisan Tidak Mungkin Tulisan Itu Terlepas Dari Historinya Misalnya Hari Ini Ada Berita Yang Tadi Pagi Yaitu Berkaitan Dengan Politik Misalnya Ada Salah Satu Calon Presiden Yang Ada Di Indonesia Itu Mengumumkan Calon Wakil Presiden Nah Yang Namanya Tulisan Itu Pasti Tidak Terlepas Dari Historis Atau Cerita Peristiwa Yang Ada Di Tengah Tengah Masyarakat Sehingga Kalau Kita Ingin Menyelidiki Tulisan Yang Kita Baca Maka Kita Harus Bisa Mengetahui Konteks Historis Atau Konteks Ceritanya Nah Begitu Kemudian Yang Kedua Menganalisis Kelompok Hubungan Kekuasaan Nah Yang Namanya Tulisan Itu Pasti Ada Kaitannya Dengan Kekuasaan Jadi Siapa Penguasa Dari Tulisan Tersebut Yaitu Orang Yang Memproduksi Tulisan Nah Orang Yang Memproduksi Tulisan Ini Siapa Apakah Mereka Tergabung Terasosiasi Terasosiasi Dalam Sebuah Media Atau Mereka Berdiri Sendiri Pasti Memiliki Tujuan Dan Memiliki Kekuasaan Tertentu Sehingga Mampu Menciptakan Tulisan Yang Tujuannya Adalah Ingin Menyampaikan Wacana Kepada Orang Kepada Audien Nah Sehingga Dengan Analisis Wacana Ini Nanti Bisa Diketahui Juga Bagaimana Hubungan Kekuasaan Dengan Tulisan Tersebut Nah Kita Kalau Di media Di Indonesia Bisa Memetakan Beberapa Peta Karena Ada Asosiasi Yang berkaitan Dengan Kegiatan Politik Misalnya Ada Media Indonesia Group Terasosiasi Dengan Salah Satu Partai Politik Ada Viva Group Itu Terasosiasi Dengan Partai Politik Ada MNC Group Itu Terasosiasi Dengan Salah Satu Politik Maka Tulisan Berita Yang Disampaikan Melalui Media Media Yang Terasosiasi Dengan Politik Tadi Itu Pasti Memiliki Kepentingan Tertentu Begitu Tidak Begitu Saja Muncul Sehingga Kita Tidak Heran Apabila Ada Kasus Korupsi Yang Melibatkan Partai Tertentu Kenapa Yang Memberitakan Hanya Media Tertentu Tapi Media Yang Terasosiasi Dengan Partai Partai Tersebut Itu Tidak Memberitakan Misalnya Karena Memang Tulisan Itu Tidak Bisa Dilepaskan Dari Kekuasaan Dulu Ketika Media Sangat Terbatas Sekali Di Indonesia Praktis Hanya Ada RRI Misalnya Radio Republik Indonesia Kemudian Ada TVRI Dan Itu Di bawah Kekuasaan Pemerintah Pada Waktu Itu Maka Teori Yang Berkembang Itu Adalah Jarum Hipodermik Dimana Masyarakat Tidak Punya Alternatif Pilihan Media Lain Jadi Apa Yang Disampaikan RRI Apa Yang Disampaikan TVRI Itu Ya Begitu Ditelan Begitu Saja Oleh Masyarakat Karena Tidak Memiliki Alternatif Pemberitaan Yang Lain Sehingga Tidak Memiliki Gaya Daya Kritis Di Amerika Juga Sama Dulu Waktu Kemunculan Awal Radio Ada Salah Satu Radio Yang Membuat Sebuah Konten Itu Judulnya The Invention From Mars Jadi Seakan Akan Ada Invasi Makhluk Dari Mars Karena Masyarakat Tidak Punya Alternatif Sumber Berita Yang Lain Maka Masyarakat Percaya Begitu Saja Sehingga Pada Waktu Itu Ketakutan Kemudian Mereka Resah Sedih Karena Memang Tidak Memiliki Alternatif Dan Tidak Memiliki Daya Kritis Begitu Nah Itu Teori Awal-awal Media Jadi Jarum Hipodermik Tetapi Kalau di Indonesia Sekarang Ini Karena Sudah Banyak Alternatif Media Orang Itu Dengan Mudah Mencari Media A Media B Bahkan Antara Media A Dengan Media B Itu Bisa Berbeda Dalam Memberitakan Dalam Mewacanakan Maka Teorinya Sudah Tidak Jarum Hipodermik Lagi Tetapi Teori Use And Gratification Saya Menggunakan Media Ini Karena Saya Ingin Mendapatkan Sesuatu Dari Media Ini Nah Ini Adalah Masyarakat Apalagi Masyarakat Sudah Memiliki Daya Kritis Sehingga Tidak Lagi Kita Mudah Terpengaruh Pemberitaan Pemberitaan Oleh Kepentingan Kepentingan Tertentu Maka Ini Penting Sekali Digalakkan Bagaimana Literasi Menyaring Informasi Kemudian Mengolah Informasi Itu Salah Satunya Pendekatannya Dengan Pendekatan Analisis Kritis Nah Model Vandik Dalam Analisis Wacana Dalam Menganalisis Sebuah Tulisan Itu Minimal Dengan Tiga Pendekatan Yang Pertama Ada Analisis Teks Kemudian Analisis Kognisi Dan Analisis Sosial Analisis Teks Bagi Vandik Kita Harus Meneliti Bagaimana Pesan Itu Dibuat Dirangkai Kalimat Perkalimatnya Retorikanya Bagaimana Stilistiknya Bagaimana Itu Dilihat Yaitu Dengan Analisis Teks Kemudian Analisis Kognisi Kita Itu Harus Melakukan Wawancara Kepada Orang Yang Membuat Berita Misalnya Ada Orang Yang Membuat Berita Judulnya Adalah Misalnya Sekarang Yang Banyak Itu Yang Pemberitaan Terkait Dengan Perang Antara Hamas Dengan Israel Maka Nanti Setiap Media Itu Memiliki Pandangannya Masing-masing Kalau Yang Pro Dengan Hamas Maka Memberitakannya Kejelekannya Israel Tapi Kalau Yang Pro Dengan Israel Maka Menjelek-jelekkan Hamas Dianggap Dianggap Teroris Dan Itu Pasti Selalu Ada Analisis Kognisi Ini Kita Ingin Membongkar Media Ini Memiliki Kekuasaan Yang Ada Hubungannya Dengan Siapa Sehingga Nanti Kita Tidak Heran Lagi Kenapa Media A Memberitakan Pro Israel Misalnya Kenapa Media B Memberitakannya Pro Hamas Misalnya Atau Pro Palestina Maka Bagi Vandik Itu Harus Dipungkar Dengan Wawancara Mendalam Dengan Nomor Dua Yaitu Analisis Kognisi Kemudian Bagi Model Vandik Yang Ketiga Itu Analisis Sosial Analisis Sosial Ini Kita Melihat Bagi Vandik Itu Perlu Dilihat Kira-kira Pengetahuan Yang Ada Di Masyarakat Itu Bagaimana Tentang Sebuah Peristiwa Misalnya Sekarang Antara Perang Yang Ada Di Jalur Gaza Antara Hamas Dan Pasukan Israel Misalnya Dilihat Pikiran Atau Pengetahuan Yang Ada Di Masyarakat Tentang Palestina Itu Bagaimana Tentang Jalur Gaza Itu Bagaimana Jadi Kita Mewawancarai Audien Atau Mewawancarai Masyarakat Yang Berkaitan Dengan Pemberitaan Tersebut Nah Sehingga Bagi Vandik Dengan Cara Ketiga Ini Itu Kita Bisa Mengetahui Kenapa Sebuah Media Sebuah Tulisan Itu Muncul Dengan Judul Seperti Itu Dengan Tulisan Narasi Seperti Itu Untuk Detailnya Adalah Ini Analisis Teks Itu Untuk Menganalisis Bagaimana Struktur Teks Bagaimana Strategi Yang Dipakai Untuk Menegaskan Suatu Tema Tertentu Lalu Analisis Kognisi Itu Untuk Menganalisis Proses Produksi Teks Berita Yang Melibatkan Tentu Ada Seorang Wartawan Ada Redaktur Dan Analisis Bangunan Wacana Yang Berkembang Di Masyarakat Nah Ini Bagi Funding Itu Ada Tiga Hal Ini Yang Bisa Dilakukan Jadi Untuk Membongkar Kepentingan Dibalik Dari Sebuah Tulisan Ini Kalau Kami Gambarkan Ada Teks Kognisi Sosial Dan Konteks Sosial Nah Dalam Analisis Teks Ini Mohon maaf Kalau Agak Cepat Itu Ada Beberapa Hal Yang Harus Kita Lakukan Pertama Kita Lihat Dari Sebuah Pemberitaan Misalnya Temanya Itu Apa Tematiknya Itu Apa Jadi Topik Yang Dikedepankan Itu Apa Skematiknya Itu Bagaimana Kemudian Semantiknya Itu Bagaimana Sintaksisnya Bagaimana Stilistiknya Bagaimana Dan Retorisnya Bagaimana Tematik Itu Berkaitan Dengan Topik Skematik Itu Semantiknya Itu Adalah Makna Yang Ingin Ditekankan Itu Apa Dalam Teks Nanti Saya Berikan Contoh-contohnya Terkait Dengan Cara Kerja Dari Analisis Teks Kemudian Analisis Kognisi Sudah Saya Sampaikan Tadi Dan Analisis Sosial Kami Memang Fokus Untuk Membedah Pemberitaan Pemberitaan Yang Ada Di Media Terutama Yang Ramai-ramai Kami Sudah Melakukan Beberapa Riset Yang Pertama 2016 Kami Mencoba Memetakan Itu Salah Satu Radio Yang Ada Di Jawa Tengah Lalu Tahun 2017 Karena Ramai Waktu Itu Pemberitaan Terkait Dengan Demo Besar Yang Ada Di Jakarta Yaitu Kasus Demo Terhadap Salah Satu Gubernur Waktu Itu Terkait Dengan Demo 411 Lalu Kami Menganalisis Juga Di RRI Purwokerto Di Jawa Tengah Itu Analisis Wacananya Terkait Dengan Program Ceramah Di Radio Itu Bagaimana Dan Terakhir Di Tahun 2021 Kami Menulis Buku Dengan Judul Pertarungan Indolegi Keagamaan Itu Mungkin Sekilas Dari Kami Yang Terakhir Kami Coba Menunjukkan Bagaimana Cara Kerja Seperti Itu Dari Analisis Text Yang Tadi Sudah Kami Sampaikan Saya Akan Buka Sedikit Sampai 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 Nah ini kami menganalisis salah satu ceramah yang ada di Radio RRI Purwokerto. Apakah ceramahnya itu mengajak kepada pola beragama yang eksklusif, inklusif, atau plural? Ini salah satu ceramahnya, yaitu ceramahnya Ustadz Ahmad Kivni yang membahas terkait dengan metode rukyah dan hisap. Nah tentu yang harus kita lakukan dalam analisis teks itu adalah yang pertama kita lihat dulu apa tematiknya. Jadi kita lihat bahwa ceramah itu mengambil tema tentang metode rukyah dan hisap dalam Islam. Lalu skema yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Kivni kita jelaskan, yang pertama beliau menjelaskan bahwa cemas adanya dua metode yang dalam penentuan awal Ramadan dan awal syawal itu tidak bersamaan antara metode rukyah dan metode hisap. Lalu beliau juga menyampaikan keunggulan metode hisap setelah itu Ustadz Ahmad Kivni itu menjelaskan tentang waktu duha dan yang terakhir Ustadz Ahmad Kivni itu mendorong agar adanya penyeragaman dalam penentuan awal Ramadan. Jadi agar tidak berbeda dalam awal Ramadan dan awal syawal itu satu metode saja. Nah ini skematiknya kita jelaskan. Lalu semantiknya itu kita gali juga bahwa Ustadz Ahmad Kivni itu menggunakan elemen latar. Latarnya itu apa? Ustadz Ahmad Kivni menekankan bahwa umat Islam itu diharapkan bersamaan dalam awal Ramadan. Jadi Ustadz Ahmad Kivni memiliki latar ada keinginan untuk menyatukan metode yang ada di Indonesia agar metodenya itu menjadi metode hisap saja. Tidak usah ada metode rukyah. Nah begitu. Ini data-datanya cerama beliau yang disampaikan melalui lisan tapi kami ketik dalam bentuk tulisan. Nah kemudian sintaksisnya Ustadz Ahmad Kivni itu cenderung menggunakan kalimat aktif. Nah misalnya kita melihat, kita harus mengikuti. Nah itu kan kalimat-kalimat aktif. Kalau pasif itu dilihat, diikuti. Nah tapi beliau mengajaknya dengan kalimat aktif. Kemudian stilistiknya itu Ustadz Ahmad Kivni itu menggunakan leksikon dengan makna kias. Misalnya begini, saya melihat sampai sekarang ini umat Islam itu belum memiliki kalender. Kalaupun ada kalender bukan kalender Islam, tapi kalender golongan atau ormas. Yang ini kita kalah jauh dengan di luar Islam. Yang menggunakan kalender miladiah. Bahkan kita umat Islam ini akhirnya juga ikut menggunakan kalender miladiah. Jadi beliau ingin mengungkapkan sesuatu tetapi dengan sebuah kiasan. Beliau mengkiaskan antara kalender Islam dengan kalender miladiah. Kemudian retorisnya, Ustadz Ahmad Kivni itu menggunakan penekanan-penekanan melalui ekspresi. Yaitu ekspresi anjuran menggunakan metode hisap. Jadi beliau itu ekspresinya ada penekanan-penekanan tertentu pada kalimat-kalimat tertentu. Nah, kemudian itu adalah untuk contoh. Bagaimana kita menganalisis teks menggunakan pendekatan funding. Jadi itu saja mungkin materi dari kami yang bisa kami sampaikan. Intinya adalah salah satu kemampuan literasi yang harus dibangun di era digital sekarang ini adalah kemampuan untuk mengkritisi sebuah informasi agar informasi yang kita dapatkan itu tidak hanya kita jadikan rujukan begitu saja tetapi kita memiliki daya kritis. Terima kasih Bu Rosmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena waktunya singkat dan tersisa 13 menit lagi. Langsung mungkin pada pertanyaan ya Pak ya. Pertanyaan yang pertama, pemateri dua-duanya luar biasa. Dan ini kita akan kumpulkan pertanyaan. Hanya ada untuk masing-masing dua pertanyaan dari masing-masing pemateri. Mungkin saya yang pertama kepada Bapak Pak Ritwan dulu ya Pak ya. Pak Muhammad Ritwan. Ini dari Ani nih yang pertanyaan dari Ibu Ani. Pertanyaannya itu adalah sekarang sudah jamannya serba digital. Sudah banyak anak sekolah menggunakan gadget. Bahkan buku sudah banyak yang ditinggalkan. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Dan bagaimana cara menumbuhkan kembali literasi siswa agar mau gemar membaca? Gemar membacanya kembali tumbuh gitu. Dan pertanyaan keduanya yaitu berdasarkan pengalaman Bapak apakah yang membuat siswa khususnya siswa DSMP yang kelihatannya sudah banyak tidak tertarik membaca buku? Apa kiat-kiatnya dari Bapak itu untuk menanggap pihak tersebut? Mungkin Pak Ritwan diberi kesempatan terlebih dahulu untuk menjawab. Baik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama pendapat saya. Saya percaya bahwa kita ini memiliki sifat yang namanya hyper-reality. Jadi apa yang kita lihat melalui media, apa yang kita lihat entah itu bentuknya gambar atau video, itu kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya menyambung videonya Ustadz Fauzan tadi. Ada seorang guru yang melihat muridnya memiliki kesenangan terhadap tokoh tertentu, entah itu tokoh kartun atau tokoh apa. Maka seorang guru ini berinovasi untuk mencoba masuk ke dunianya mereka. Sama juga untuk kalangan anak sekolah dasar, untuk kalangan anak SMA, mereka itu memiliki hyper-reality di dunianya masing-masing. Kita bisa melihat sekarang anak SMA misalnya yang suka menonton lagu-lagu Korea, maka gaya penampilan dan lain sebagainya itu mengikuti gaya-gaya Korea juga. Nah, guru itu bisa memanfaatkan potensi hyper-reality tersebut. Di mana kita sebagai seorang guru harus melakukan sebuah gerakan digital agar materi yang disampaikan oleh kita itu tidak hanya melalui oral presentasi saja, tetapi juga melalui media yang bisa kita manfaatkan. Kita membuat materi pembelajaran yang membuat mereka itu hyper-reality misalnya. Untuk kalangan anak SD misalnya. Mungkin kalau dulu kita menjelaskan tata cara wudhu, itu ya yang penting kita jelaskan rukun wudhu itu ada niat, ada membasu wajah. Tapi kalau sekarang ini kita bisa membuat animasi upin-ipin misalnya. Upin-ipin atau toko kartun terkenal, kita coba buat gambar atau mau. Nah, kemudian bagaimana tadi untuk yang tidak suka membaca itu? Nah, menurut saya memang di era sekarang ini, bagi saya tidak harus dipaksakan memang ilmu pengetahuan itu bisa diserap dari membaca. Karena memang sekarang media informasi itu alternatifnya banyak. Tidak hanya tulisan, tapi ada video, ada gambar. Mereka dari kecil sudah terlatih menonton YouTube, menonton video, sehingga membacanya itu lemah. Nah, maka gerakan yang harus kita lakukan adalah bagaimana ilmu pengetahuan itu kita digitalisasikan dalam bentuk gambar, dalam bentuk video, itu bisa kita lakukan. Itu sama saja kita menyampaikan informasi. Menurut saya seperti itu, Bu Rosmawati. Terima kasih, Pak, atas masukannya. Dan memang betul zaman sekarang itu lebih zaman kepada menunjukkan audiovisual lebih masuk kepada mereka. Terima kasih. Mungkin Ibu Ani cukup mewakili jawabannya yang luar biasa. Selanjutnya pertanyaan untuk Bapak Dokter Muhammad Klausan. Ini dari Bapak Farhan. Pertanyaannya adalah saat ini dengan teknologi serba digital, apakah keberadaan buku masih dapat menumbuhkan minat baca? Ini hampir sama ya pertanyaannya dengan nomor satu tadi. Dan apakah perbedaan kualitas dalam hal pencapaian ilmu? Perbedaan kualitasnya apa? Dan yang keduanya pertanyaannya untuk Bapak Muhammad Klausan juga, bagaimana sistem pendidikan di Thailand secara psikologisnya dengan adanya teknologi yang semakin maju. Apakah bagi pensalah mengalami kesulitan dalam menyampaikan ilmunya? Dua pertanyaan ini untuk Bapak Dokter Muhammad Klausan. Dipersilakan dari Bapak Farhan. Terima kasih daripada Bapak Farhan untuk soalannya. Yang pertama kali berkenaan dengan soalan yang kedua, itu pada masa kini, cara guna teknologi dalam sistem pengagian di Thailand ataupun di Pantani kurang. Kerana kalau kita lihat di Indonesia dan juga di Malaysia, mana terlalu menatap maju terus. Tetapi sekarang di Pantani, dengan tempat saya mengajar ataupun di kawasan sama juga, masih menggunakan buku dan juga teknologi kurang sangat. Terlihatnya pelajar-pelajar hanya bawa handphone budak sekolah, pelajar sekolah menengah, bawa handphone. Tetapi tak ada guna. Hanya main game-main itu saja. Tetapi dalam pendidikan, kurang. Tetapi ada sekelompok macam dalam sekolah menengah itu ada kelas yang utama dalam memberat-berkenaan dengan sains ataupun matematik. Mereka ini gunakan media ataupun teknologi dalam pengajian mereka. Yang kedua, soalan yang kedua, berkenaan dengan cara guna teknologi ataupun media dalam pelajaran ataupun pendidikan. Ya, dalam sisi pendidikan di Thailand. Seperti Dr. Muhammad Iduan yang beritahu tadi, dalam video, bukan semata-mata kita ini, daripada Ali bin Abi Talib, kita jangan buat anak kita seperti kita. Kerana anak kita lahir pada zaman ini. Maka kita sekarang teknologi maju, maka kita menyesuaikan dengan masa dan keadaan. Tapi sekarang, tak perlu baca, tetapi seperti Dr. Iduan beritahu tadi, kita lihat video ataupun apa saja, ataupun cara menguduh, kita beritahu yang materi saya. Lepas itu kita menggambarkan dengan kita, kita tetapi kita praktis selalu. Kita ambil esmai yang pergi kepada tempat Pak Esmai, kita terus dia buat, manata dia lihat perkara-perkara yang kita buat, maka dia bergambarkan dalam otaknya. Kita buat ataupun praktis seterusnya. Tetapi sekarang, kalau kita lihat dalam pembacaan dari kawasan Patani, itu kurang. Kurang sangat. Kalau kita beda di antara Indonesia dan Malaysia. Masalah Patani, kalau bedanya ada pendidikan sekarang, dalam pembacaan itu adalah kurang sangat. Sekarang kami ada menumbuhkan satu wancana ataupun serami azhar yang daripada alumni azhar. Kita membuatkan satu diskusi di antara alumni azhar untuk berkenaan dengan muzakar ataupun pencetakkan. Itu ada juga, insyaAllah. Kada itu saja, sekian berbicara. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah psikologi pendidikan itu alat yang penting bagi pendidik, karena membantu mereka untuk memahami apa yang dibutuhkan oleh setiap siswa untuk menuju sukses sesuai dengan jamannya. Betul ya, Pak ya? Yang keduanya itu adalah instruksikan ke siswa itu dengan lebih baik, disesuaikan juga dengan minatnya, disesuaikan juga dengan jamannya. Dan itu yang disimpulkan. Sehingga disesuaikan juga dengan cara pengajaran dan perilaku mereka. Mungkin karena waktu adalah tinggal 4 menit lagi, pertanyaannya ditutup sampai di sini. Mungkin Pak...